Anda kembali bersama Muslim Update Ajoa TV bersama saya Pratiwi Kusuma. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu ada Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Erik, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Ustadz kita akan mulai dulu informasi yang pertama ini dari Nusa Tenggara Timur ya Ustadz ya. di mana bencana banjir bandang yang menerjang Nusa Tenggara Timur menyisakan duka yang mendalam. Hingga selasa pagi jumlah korban tewas mencapai 128 orang, sementara 72 orang lainnya masih dalam pencarian. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang di Adonara Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mengevakuasi korban, BNPB mengerahkan helikopter dan alat berat. Dari BNPB sendiri, hari ini setelah tiba satu unit helikopter sekarang berada di Momeri, lantas besok rencana kedua unit lagi helikopter akan tiba. Dan ini kita prioritaskan kepada warga yang membutuhkan evakuasi, sehingga mereka yang cedera ini bisa kita selamatkan dulu. Sementara sekira 178 warga yang berhasil menyelamatkan diri masih mengungsi di Madresa Alia Negeri 1 Flores Timur. Kondisinya memprihatinkan, karena majoritas pengungsi merupakan anak-anak lansia dan perempuan yang membutuhkan makanan, alas tidur dan kebutuhan lain. Banjir bandang yang menerjang Adonara Flores Timur memporak-porandakan sejumlah desa pada Senin malam. Bencana yang terjadi ini merupakan dampak dari Siklon Tropis Roja. Siklon tersebut membuat curah hujan tinggi disertai petir, serta ombak dan gelombang besar. Siklon Tropis Roja berdampak di 10 kabupaten dan 1 kota di Nusa Tenggara Timur. Data terakhir, 84 orang dan 71 orang dinyatakan hilang. Banjir bandang juga menerjang Ile Ape Lembata NTT, akibatnya permungkinan warga luluh lantak. Menurut Wakil Bupati Lembata Thomas Langodai yang mengirim video ini, tiga warga di desa Oaowala meninggal dunia dan belasan lainnya masih dicari. Di desa Tanjung Batu Ile Ape, bungkahan batu yang terbawa air, bahkan menumpuk di halaman rumah. Sebelumnya, sejumlah warga bersama aparat gabungan berjibaku menyisir dan mengevakuasi korban banjir bandang yang menewaskan sedikitnya tujuh orang di kawasan ini. Satu orang di antaranya masih dalam pencarian. Badai tropis Roja juga menyebabkan hujan disertai angin kencang yang melanda kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, akibatnya banyak pohon tumbang dan jaringan listrik terputus. Warga memanfaatkan listrik fasilitas bandara El Tari Kupang untuk bisa hidupkan telepon dan laptop agar bisa berkomunikasi. Tim Liputan melaporkan. Semoga saudara-saudara kita di NTT selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian yang ada dalam hal ini adalah bencana alam yang masih melanda. Nah Ustaz, bagaimana sebaiknya kita sebagai umat muslim dalam menghadapi cobaan dari Allah? Contoh dari kasus yang barusan kita lihat adalah berupa bencana alam seperti itu Ustaz? Ya, pertama kita ucapkan prihatin ya Ini tentu tidak lain adalah musibah ya Musibah itu sebetulnya ujian Ya, kata-katanya saja kalau kita lihat musib itu berarti orang yang benar Ya, iktilah atau asobah itu target Jadi sebetulnya ujian itu memang diberikan oleh Allah sebagai target agar supaya orang-orang ini kembali menjadi atau kembali mendekatkan diri kepada Allah atau menjadi orang yang melakukan perubahan agar supaya lebih baik lagi atau melakukan pembenaran dalam tanda petik dalam hidupnya Itulah konsep musibah Ya, dan kalau misalnya kita lihat Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Dan barang siapa yang beriman kepada Allah miscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya Nah, insyaAllah mudah-mudahan kita berharap ya ujian ini ini lebih mendekatkan kita kepada Allah dan ujian ini bukan hanya menimpa saudara-saudara kita yang di entitas saja tetapi ujian ini juga bagi kita semuanya kita semuanya sebagai saudara diuji oleh Allah apakah kita berempati apakah kita siap ta'awun saling tolong menolong dengan saudara-saudara kita semuanya itu Nah, inilah ujian karena ujian itu bagi yang tertimpa itu adalah bentuk ujian yang langsung bagi yang tidak ditimpa adalah bentuk ujian apakah dia bisa empati apakah dia mau membantu apakah dia punya kelapangan dan kebesaran hati untuk kemudian ta'awun untuk saling tolong menolong nah, karenanya ayo semua saya juga ingin mengajak ya, dengan ajwa TV ini muslim update ini ingin mengajak semuanya yang dilapangkan hartanya yang diberikan kelapangan yang diberikan apa namanya waktu dan tenaganya mari kita curahkan untuk membantu saudara-saudara kita di sana ya kasihan sekali ketika seseorang tertimpa musibah mereka ini betul-betul berharap ya, ada pertolongan dari kita semuanya karena memang dalam kondisi panik dalam kondisi kehilangan hartak kehilangan jiwa ya tidak lain ini sebuah ujian yang sangat besar yang harus kita ringankan bagi saudara-saudara kita insyaallah insyaallah semoga semua yang tertimpa musibah juga ikhlas dalam menjalani cobaan ini karena insyaallah Allah juga menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik ketika kita lapang menerima segala ujian yang diberikan Allah ya Ustadz ya amin ya benar sekali benar sekali